Intro Bacaan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 17 dan 19 Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Shalom jemaat dan simpatisan juga pendengar Radio Maestro. Salam dari saya, Santia Humayani. Di bulan Juli ini merupakan bulan diakonia bagi GKI Kebonjati. Bulan di mana kita semua diberi kesempatan untuk berbagi. Bagaimana cara kita meneladani Allah yang mengajarkan kita meletakkan tangan kita di atas tangan orang lain. Di bawah judul rendungan All Your Needs, mari kita pelajari lebih mendalam tentang berbagi ini. Dalam bacaan Alkitab, Allah berjanji bahwa apabila Anda belajar untuk memberi seperti dia, maka dia akan memenuhi segala keperluan Anda. Bukankah itu terdengar terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan? Mungkin demikian. Namun, jika Alkitab mengatakan demikian, maka percayalah. Anda dan saya sebaiknya percaya. Allah berfirman bahwa apabila Anda mengutamakan dia dalam keuangan Anda dan belajar untuk bermurah hati, gemar memberi, dan memberi dengan tulus, maka dia akan menyediakan segala yang Anda butuhkan. Paulus berkata, Allah berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita, bukan segala keserakahan kita. Tentu saja ada perbedaan antara apa yang benar-benar kita perlukan dan apa yang kadang kita anggap perlu. Untungnya, Allah tahu bedanya. Dia mengasih kita dan dia ingin memastikan bahwa kita tidak kekurangan apapun secara emosional, fisik, spiritual, dan mental. Namun, dia juga ingin memastikan bahwa kita belajar untuk menjadi seperti dia dengan bermurah hati. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 9, ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang terkasih, tidak seorang pun boleh memaksa apa yang harus kita beri. Apa yang berlimpah bagi kita ialah keputusan kita. Tuhan senang jika Anda dan saya memberi sebab Anda dan saya ingin memberi. Karena kasih Anda dan saya kepadanya dan keinginan Anda dan saya untuk menjadi seperti dia. Orang-orang sering berkata, memberilah meski Anda harus berkorban. Tidak. Memberilah dengan kerelaan hati. Memberilah dengan senang hati. Jangan memberi dengan enggan. Jangan memberi di bawah tekanan. Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita. Dan inilah janjinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8 Saudara yang terkasih, Allah mampu menyediakan semua yang Anda dan saya butuhkan dan bahkan berlebih. Saat ini, dia sedang menunggu untuk melihat Anda dan saya memberi dengan sukacita, dengan murah hati, dan dengan kerelaan hati, tulus dari hati. Marilah, kita mengalami sukacita dari memberi dengan murah hati. Kebahagiaan menanti Anda dan saya karena memberi dengan kerelaan. Sebuah kuat untuk menutup renungan kita hari ini. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dia tidak akan menarik kata-katanya. Tuhan Yesus memberkati.